Nah ini sudah komplet ya, kita tekan komplet, klik ok. Nah setelah itu kita coba ya, kita mengembirkan suatu file atau dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Langsung saja ya, ini karena saya mengalami, saya mau nge-print dokumen, tapi di laptop saya itu belum terinstall ya, masternya di printer Canon. Nah printer ini MP280 ya, seperti ini. Caranya pun sangat biasa kali ya saudaraku, kita langsung tulis kertas kunci seperti ini. Nah, kita klik saja ya, sesuai dengan merek printer kita. Selanjutnya kita langsung download. Nah, disini langsung saja download ya, ataupun undo. Sebelumnya kita harus memastikan ya, menyambungkan kabel ya, ataupun kabel data dari printer ke laptop kita. Nah, jadi supaya entar waktu penginstalan setelah selesai di download, file-nya ya dari Google tersebut, secara otomatis sudah akan terinstall sendiri ya. Kita tunggu proses download sampai selesai, beberapa detik lagi, ini akan selesai downloadnya. Sebelumnya kita harus menyiapkan ya, kabel data ataupun kita colokkan dari printer ke laptop kita ya, supaya terdetek ataupun waktu penginstalan entar otomatis. Cukup mudah sekali saudaraku ya, cara menginstal master ya, dari hasil download printer mark Canon. Kita langsung saja buka, tunggu sebentar proses ini penginstalan akan ditampilkan di layar monitor. Nah, seperti ini ya, sangat mudah sekali cara ya, mendownload dan menginstalnya printer ya, di laptop ataupun PC komputer kita. Tunggu sebentar ya, ini lagi. Nah, seperti inilah proses penginstalan. Kita tinggal tekan next saja di tampilan Windows ini. Oke, kita pilih next. Kita pilih yes. Tunggu sebentar ya. Ini jangan lupa ya, setiap kita mau menginstal ya, setelah mendownload, langsung konekkan kabel data dari printer ke laptop ataupun PC ya. Ini PC-nya tidak membutuhkan waktu kurang lebih, mungkin 1 menit. Ini lagi proses pendaftaran instalasi ya. Nah, kita tunggu sebentar, ini PC-nya butuh beberapa menit ya. Ini saya bilang tadi ya, sebelumnya harusnya Anda konekkan atau sambungkan kabel printer ke USB ya, PC ataupun laptop kita. Silahkan tunggu sampai printer mendetek ya. Ketika mendeteksi sukses ataupun komplain, maka Windows ini akan tertutup secara otomatis ya. Nah, ini sudah komplain ya. Kita tekan komplain, klik OK. Nah, setelah itu kita coba ya, kita mengeprint suatu fill atau dokumen. Kita langsung coba kita print fill dokumen Excel. Ini hanya sebagai contoh saya akan mengeprintkan fill Excel. Nah, di sini saya akan langsung mengeprint ya. Nah, di sini sudah terdeteksi ya, di sini. Ini karena, kenapa copy 1? Karena dulu saya pernah menginstall, cuman setelah itu saya uninstall. Jadi dia copy 1. Coba Anda coba ya, kalau tidak mungkin yang serius atau master-nya. Kalau tidak bisa mendeteksi mungkin copy 1. Yang penting namanya sama. Oke, kita langsung lihat ya hasil print-nya. Apakah bisa? Jadi, caranya sangat mudah sekali ya, saudaraku. Ketika kita belum terinstall ya, master printer, canon, ataupun printer lainnya, dan tipe berapapun. Silakan Anda browsing saja ya di Google. Di situ sudah banyak sekali menyediakan file-file ya, master printer. Dan tinggal download, install, dengan menyambungkan kapal data dari printer ke PC, ataupun laptop kita. Ikuti cara-cara seperti awal video tadi ya, itu sangat mudah sekali. Oke, inilah ya hasilnya. File dukung Excel tadi yang saya print. Menggunakan master file baru tadi ya, yang baru saja kita download melalui Google ya, atau kita melalui browsing. Oke, jika video ini dirasa bermanfaat, ataupun berguna, jangan lupa ya, subscribe, klik, komen, share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.